Baik, kita mulai lagi. Tadi sore saya baca artikel ya, menarik ya. Artikel menarik, di situ vaksin Nusantara berhasil, apa ya, testimoni, ada orang, cewek lumpuh ya, lumpus lah, di vaksin Nusantara bisa jalan lagi. Saya penasaran, apa sih itu vaksin Nusantara? Ternyata adalah mengembangkan sel dendrit ya, sel dendrit untuk tujuan semacam vaksin gitu, meningkatkan imun kekebalan, bisa ke virus COVID, bisa juga ke kanker gitu ya, seperti itu sel dendrit. Nah, jadi mengembangkan sel dendrit, di sel dendrit itu dikasih apa ya, kayak semacam di, istilahnya mungkin dicampok kali ya, dicampok atau dikasih sampel ya, semacam sampel virus atau sampel yang mau dibikin antigen ya, jadi seperti itu, maka sel dendrit itu akan punya kemampuan untuk, apa namanya, kayak, apa ya, kayak mengajar, apa ya, membuat tubuh itu punya kemampuan untuk membuat imun gitu, sesuai apa yang ada di sel dendrit itu, ya seperti itu ya, jadi semacam, jadi ya bisa dibilang prosesnya seperti itu, seperti vaksin. Nah, kalau penasaran nanti bisa baca sendiri artikelnya tentang sel dendrit yang dikembangkan untuk vaksin Nusantara. Nah, dengan teknik kira, dengan teknik kira, kalau di situ kan sel dendrit itu kan diambil kan dari tubuh kan, dari darah, dari sum-sum tulang kalau masalah, diambil, terus dimasukin ini, kalau virus corona kan berarti itu ya, buat muncul antigen itu kan, setelah itu prosesnya selesai, baru disuntikin lagi ke badan, ke tubuh. Nah, kalau versi kira, kita bisa loh, membiarkan sel dendrit di tubuh dengan teknik kira. Ya, coba. Ada yang mau jadi volunteer, silahkan. Saya Damianus, GM. Ya, mata ketiga gimana selama ini? Ya, saya berusaha ngembangkan mata ketiga untuk bekerja, GM. Tapi, fungsi belum? Fungsinya belum meningkat dengan baik sih. Tapi, saya poster jalan terus. Ini, saya butuh yang benar-benar mata ketiganya udah lumayan, ini lah, lumayan bagus lah. Supaya nanti hasilnya, gitu ya. Nah, nanti yang lain bisa ngikutin tekniknya, sambil dicek. Gitu. coba, saya tunjuk aja deh. Jadi, nanti Bapak itu ya, Pak siapa tadi? Damianus. Pak Damianus? Damianus, Pak GM. Nanti kan di, ini kan apa namanya, dipraktekin, nanti kita tes, hasilnya gimana. Oh, Pak Damianus ya. Ya. Sementara saya mau coba, siapa yang mau jadi, jadi volunteer, coba. Pak Ipin gak ada ya, Pak Ipin ya? Pak Ipin gak ada, Pak Ipin gak ada. Pak Guru coba, ada Pak Guru? Pak Piana Kudra ada. Piana, selamat pagi Piana. Ya, GM. Selamat malam, GM. Kita coba ya, Pak Guru ya. Oh ya, GM. Tapi, sinyalnya jelek ya, Pak Guru ya? Lancar sih, ini. Hah, lancar? Terus ya, disini, kedengeran jelas, sinyal suara GM. Bentar, suaranya gemblur. Mungkin suara headset-headsetnya Pak Guru, mungkin Pak Guru, tidak agak sedikit. Ini dia yang loncat, ke Mas Andi Light. Nanti Pak Guru juga jadi itu ya, jadi apa namanya, al-testimoni ya nanti ya. Coba ke Mas Andi Light. Mas Andi Light. Mas Andi Light, selamat datang, Mas Andi. Ya, kita coba ya, coba kita, untuk menemukan sel dendrit. Coba, ini Mas Andi Light ya, sama Pak Priyana ya, coba niatin untuk melihat sel dendrit kayak apa sih di badan. Sel dendrit ya, di sekitar sum-sum tulang ya, sum-sum tulang, sum-sum tulang belakang kayak apa sih bentuknya, sel dendrit. gimana Pak Priyana, kelihatan nggak? Kelihatan. Seperti susunan DNA, warna pink-pink dia bercahaya, berputar-putar di susunan DNA. Mas Andi? Kalau lihat, mirip-mirip sel sarap ya, JNM. Mirip sel sarap, kuning-kuning, masuk kayaknya ada inti-intinya ya. Kayak warna-warna jinggi-jinggi, kayak warna-warna jingga gitu. Jadi masing-masing orang melihatnya beda ya, kenapa? Kan aura-nya ya, aura dari sel dendrit, masing-masing kan beda-beda kan? Ada yang warnanya pink, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya ungu, masing-masing beda ya, masing-masing orang tergantung situasi, kondisi orang tersebut. Nah sekarang, niatkan, niatkan, sel dendrit di seluruh sum-sum tulang, meningkat ya. Jadi pakai kuasa ini, coba ikutin ya, semua ikutin ya. Aku niatkan, selama 3 jam, menggunakan kuasa, aliran, kesembuhan, muksisat, Tuhan, hadirat Tuhan Yesus Kristus, untuk membiakkan sel dendrit anti-kanker ke seluruh sum-sum tulang belakang, seluruh darah, seluruh tubuh, seluruh syarat, seluruh otak, hingga sempurna seutuhnya rasta tertinggi. coba mas, masan dilihat, apa yang dilihat? Mirip kayak ini, dia. Pernah lihat kayak, video, sarep-sarep, kayak bergerak-gerak gitu kan, kayak menyambung-nyambung gitu kan, tapi dia memperbanyak gitu, kayak ada sentimeter itu kan. Membelah diri atau jadi banyak, atau gimana? Kayak banyak gitu, kayak ada mirip-mirip gerakannya, mirip syarat-syarat menyambung gitu ya, saya lihat ya. Kayak yang di film-film gitu ya? Iya, mirip. Kayak ada jalinan satu dengan jalinan yang lain gitu, kayak banyak gitu dia. Tapi pergerakannya mirip, kayak sel-sel syarat yang menyambung gitu, saya lihat sekilas ya. Terus apa lagi? Bentuknya gimana? Bentuk selnya beda nggak? Tadi sel dendrit anti-kanker sama sel dendrit doang beda nggak bentuknya? Oke, kristal-kristal ya. Astara aura kayaknya ada warna-warna aura yang beda ya. Kristal-kristal putih. Ada kristal-kristal putihnya yang anti-kanker ya? Karena sudah mendapat kuasa ini kan, kuasa aliran kesembuan musisat kan, dia jadi berubah dia. Jadi kayak ada, jadi sel dendrit itu kayak ada ini kan, ada apa ya istilahnya ya? Kayak selubung ya? Selubung kristal kan? Ya, putih-putih elektrik gitu ya. Ah, putih elektrik. Jadi sel dendritnya kayak diselubungin cahaya putih elektrik kayak kristal ya? Ya, kayak gitu aja ya. Sekarang kondisi gimana itu sel dendritnya diselubung? Kayak mirip sambungan ya, saya lihat DM-nya. Mirip. Kayak berpadu gitu ya. Mungkin entah padat atau saya kurang ngerti ya. Gila sih gitu. Kayak ramai gitu. Kayak mirip. Keramai. Ya. Pak Guru gimana Pak Guru? Coba. Tadi yang saya... Yang pertama yang saya rasakan itu badan hangat dulu, sendirian tubuh hangat. Kemudian dari sum-sum tulang belakang itu untayan DNA itu menyambung-menyambung. Kayak seperti rantai jadi satu padat. Jumlahnya semakin banyak. Itu melilit masuk terus ke dalam sum-sum tulang, ke pembuluh darah, ke sarap-sarap, ke seluruh tubuh. Itu DNA-nya warnanya, untayannya pink bercahaya, diluarnya putih, cahaya putih. Itu masuk terus sampai ke sarap-sarap, pembuluh darah ini memenuhi tubuh saya semuanya. Ya, untayan DNA yang sambung-menyambung tuh. Kayak ada di rantai yang panjang, yang berkelumut, banyak sekali. yang saya lihat. Ya, jadi sel dentri itu kan ternyata yang anti-kanker kan berarti kan fungsinya dia kayak untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari serangan kanker. Nanti tubuh akan otomatis dia kayak punya kemampuan untuk memustangkan sel kanker. Ya, kita coba ini ya, coba afirmasi lengkapnya ya. Tadi kan baru membiarkan sel dentri, tapi kan afirmasi lengkapnya belum. Kita coba ya, ikutin yang saya ucapkan. Aku niatkan selama 5 jam menggunakan kuasa aliran kesembuhan muxisat Tuhan hadirat Tuhan Yesus Kristus untuk membiarkan sel dentrit anti-kanker, anti-tumor, anti-HPV papiloma, anti-virus corona apapun, ke seluruh sum-sum tulang belakang, ke seluruh sum-sum tulang, ke seluruh tubuh, ke seluruh darah, ke seluruh syarab dan otak untuk membuat tubuh tahan terhadap serangan sel kanker, serangan tumor, serangan HPV papiloma, serangan virus corona apapun, hingga sempurna seutuhnya hasta tertinggi. coba mas Andilet, apa yang dilihat? Ya, mirip ke 2GM, cuma ada warnanya berbeda-beda ya secara energi ya. Ada yang warna-warna ke hijauan, ada yang warna-warna kayak mirip-mirip jingga, tadi ada yang warna-warna putih. Tapi kayak di dalamnya itu kayak ada semacam sesuatu ya. Nggak tahu ya entah dia tanya atau partikelnya atau apa ya. Coba di zoom. Coba di zoom. Di dalamnya apa itu di zoom? Cuma. Mau lagi jelas nggak? pernah lihat sih ada ranta-ranta DNA ya. Ada ranta-ranta DNA atau juga kayak partikel saya kan ngasih itu apa. Coba tanya ke hati Nurani itu apa? ada kuasa ya. Hmm? Wah. Kuasa yang berbunuh dengan itu, Jim. Yang berbunuh. antinya itu ya. Nengan antinya. Anti itu. Anti kanker, anti-HPV papiloma, anti-tumor. Jadi kuasa yang berhubungan dengan itu kan? Anti kanker, anti-tumor, anti-HPV papiloma, anti-virus COVID kan? Iya. Pada genetiknya pun ada itu. Ada itunya muncul ya? Antinya ya? Antinya muncul. Sedahsyat itu kan? Iya. Iya. Nah, sudah sedihkan Pak Guru. Sekarang coba Pak Guru. Apa yang dilihat? Tadi yang saya lihat itu di sekitar untian DNA yang banyak itu muncul seperti ada cahaya kristal bulat-bulat banyak sekali. Cahaya kristal itu semakin banyak bersinar. Warna kemasan semuanya disuruh tubuh. Jadi penuh tubuh itu dengan cahaya-cahaya kristal emas. Itu yang saya lihat. apa artinya itu? Itu proses hati nurani coba. Hanya hati nurani coba. Proses proteksi, proses penyembuhan, pemulihan, regenerasi, menorongalkan seluruh kerusakan tubuh dan anti segala kanker. itu yang saya lihat. Gini. Dia hati nurani begitu muncul. Ya. Ya. dahsyat kan ternyata sel dendrik kan? Ya, GM super. Akhir masih dia tumbuh kan? Ya. Dan sel dendrik tertentu yang kita butuh itu langsung tumbuh dia. Jadi ke depan kalau untuk terapi kanker begitu ya. biarkan sel dendrik anti kanker. Kayak gitu bisa dicontoh caranya. Pak Damianus coba tadi gimana pas dicoba tadi mata ketiga. Halo. Ya. Gimana Pak? Tadi setelah praktek tadi. itu seperti bunga itu. Bunga sedap malam itu loh. Bunga itu tulang ekor itu naik ke atas putih. Mencar-mencar kayak kristal ke kiri ke kanan. Sampai ini ke ubun-ubun ini bunganya putih. Yang saya lihat seperti itu. Coba sekarang tanya ke hati nurani ya. Itu apa itu? yang bentuknya kayak bunga mekar itu. Ya. Saya. Coba tanya sekarang. itu katanya pembersihan seperti itu. Pembersihan ya, Mas? Ya. Pembersihan dari sakit penyakit kan berarti kan? Ya. Secara awal bentuknya kayak bunga kan? Ya. Dan tulang ekor ini naik ke atas itu. Memang tadi GM tadi bilang minta zoom-zoom saya mau lihat apa ya. Sepertinya ada di zoom-zoom tulang itu kayak lendir-lendir-lendir gitu loh. Tapi putus-putus lendirnya. Nah, kemudian setelah putus-putus itu naik menyatu-menyatu menyatu semua seperti itu. Sampai ke atas. Ada proses perbaikan kan itu intinya ya di situ ya? Proses perbaikan. Badan saya lebih segar ini. Lebih segar. Itu bukti kan? Ada proses penyembuhan dari cuman niat, cuman afirmasi terus terjadi proses penyembuhan. Luar biasa. Terima kasih, GM. Ya, Tuhan memberkati.